Terkuak, rupanya Ferel Bramasta mendadak ngaku pernah ingin bunuh diri pasca kedua orang tuanya bercerai. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kandasnya rumah tangga Fena Melinda dan Ivan Fadila tak bisa dibilang baik-baik saja. Ya seperti yang kita ketahui, rumah tangga Fena Melinda dan Ivan Fadila sempat dikabarkan telah diwarnai adanya orang ketiga. Bercerai pada tahun 2014 silam, perceraian Fena Melinda dan Ivan Fadila pun menyisakan bekas luka mendalam. Bagi putra sulung mereka, yaitu Ferel Bramasta, perceraian kedua orang tuanya itu diakui sangatlah berat. Bahkan cek cok antara Fena Melinda dan Ivan Fadila sempat membuat Ferel Bramasta ingin mengakhiri hidup. Sempat disimpan rapat-rapat, pengakuan ini akhirnya dilontarkan sang aktor saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube salah satu televisi swasta. Dalam tayangan The Hot Month yang dikutip sosok.id, pada Senin 28 Maret 2022, Ferel Bramasta mengakui hubungannya dengan Fena Melinda tak seharmonis yang dikira orang-orang. Layaknya ibu dan anak, Ferel Bramasta dan Fena Melinda kerap cek cok satu sama lain. Puncaknya cek cok paling parah terjadi ketika Fena Melinda dan Ivan Fadila bercerai pada tahun 2014 lalu. Kala itu, Ferel Bramasta sempat terbesit keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Ia mengaku kepada Hotman Paris jika dirinya mau melompat dari apartemen lantai 37. Masih duduk di bangku SMA, Ferel mengaku tak hanya mendapat tekanan dari perpisahan kedua orang tuanya saja. Mengingat saat itu ia sedang mempersiapkan ujian kelulusan, Ferel juga mengaku dibuat berkecamuk dengan beragam permasalahan. Jadi, waktu kelas 3 SMA, mama papa pisah. Pressure dari ujian, waktu itu lagi berantem sama mama ada crash. Kayaknya apa yang kulakuin semuanya salah, kata Ferel. Ia meski sempat memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup, Ferel mengaku berhasil melawannya. Ia mencoba hidup mandiri. Dari situlah, Ferel akhirnya menemukan kedamaian hidupnya sendiri. Bertekad untuk tidak mau merepotkan kedua orang tuanya. Ia pun mulai casting sana-sini. Dari situ, rezeki terbuka. Kini, beberapa judul sinetron pun telah dimainkan oleh aktor Ferel Bramasta. Mengutip dari laman Nova.id, dalam sidang cerai keduanya, perlakuan buruk Fena Melinda pada Ivan Fadila terungkap. Menurut kuasa hukum Ivan Fadila, Fena memperlakukan Ivan Fadila bak budak. Tak hanya itu, dalam sidang lanjutan yang digelar di Ruang A Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ivan juga menghadirkan 3 saksi perceraiannya dengan Fena Melinda. Di antaranya adalah Sujoko dan Ira, Eridani, ayah dan adik perempuan Ivan, dan Badrun, yaitu para pekerja di rumah Ivan dan Fena. Petrus menuturkan seperti keterangan Sujoko, selama beberapa tahun hidup dalam pernikahan, setiap akan beraktifitas, Ivan selalu memakaikan sepatu ke kaki Fena. Namun, kini masing-masing keduanya sudah menemukan kebahagiaannya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.